Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman yang dimanapun berada Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi pengalaman Cara memancing dasaran di laut Jadi tutorial ini saya khususkan untuk para pemancing pemula Terutama yang belum pernah memancing di laut Jadi umpamanya kita tidak memancing di laut Ini umpamanya adalah permukaan lautan Lalu ini adalah perahu kita Ini ada mesin tempelnya Lalu posisi kita memancing ada di atas perahu Ini joran yang kita pakai Untuk jorannya sendiri Saya sarankan bagi pemula menggunakan joran yang agak kaku Panjangnya kalau saya pribadi paling senang 180 cm Nah tentu saja kalau di dalam lautan itu biasanya ada arus ya Arusnya itu biasanya bisa ke sini, ke kiri, ke kanan Umpamanya ini arusnya ke arah sini ya Nah sebaiknya kita kalau arusnya di sini kita melemparnya ke arah kanan Kalau arusnya ke kiri kita melempar umpamanya nanti ke arah kiri Nah bagaimana jika arusnya ke kanan kita melemparnya ke kiri Nanti dia bandul kita akan terbawa arus Nanti malah akan menyulitkan kita sendiri Jadi sebaiknya kita melempar bandul sesuai dengan arah arus Nah ini kembali lagi Ini adalah alat pancing kita Lalu kita menggunakan rail Dan di sini ada kita menggunakan benang PE Antara benang PE dengan lidar itu kita menggunakan bantuan kiri-kiri Lalu selanjutnya di bawah kita menggunakan lidar Nah ini seperti ini Lalu di ujung kita menggunakan bandul Di lidarnya sendiri nanti kita membuat rangkaian pancing Seperti ini bisa dua rangkaian, bisa satu, bisa tiga Jadi ini mata kail kita Nanti umpamanya kita pasang di sini Ini bandul Atau timah Di sini kiri-kiri Ini benang PE Ini lidar Jadi umpamanya ini adalah Dasar lautan Ini mungkin ada batu-batu karang Di sini ada batu-batu karang Nah kurang lebih konsep kita memancing dasaran seperti ini Jadi bandulnya ini bisa kita letakkan di dasar Hingga dasar bisa juga kita gantung 30 cm sampai 50 cm dari dasar Untuk lidarnya sendiri panjangnya saya sarankan maksimal 1 meter Untuk penggunaan bandul itu disesuaikan dengan kedalaman Harus juga dengan kekakuan joran yang kita pergunakan Jadi kalau misalnya kita menggunakan joran yang lentur, ul, kita menggunakan bandul yang ringan Umpamanya kita menggunakan bandul yang berat seperti 80 gram di joran UL Nanti akan menyulitkan kita sendiri karena joran akan melengkung Dan umpan digigit kita tidak akan terasa kalau itu sudah digigit Itu kelemahannya Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan satu persatu peralatan tempur yang saya gunakan untuk memancing di laut Yang pertama saya menggunakan joran favorit saya Bahan karbon Ini mereknya Kenzie Tepatnya Kenzie Trigger 10 sampai 20 lips Ringgaitnya sudah puji Harganya ini kurang lebih 250 ribu rupiah Ini sangat kaku Selanjutnya disini ada genang PE Genang PE favorit saya adalah Duraking Genesis PE3 Ini PE3 Ini harganya satu roll ini kurang lebih 70 ribu rupiah Di toko pancing di tempat saya Selanjutnya disini ada kili-kili Kili-kili wujudnya seperti ini Jadi ini gunanya untuk menyambung antara senar PE dengan leader Ini kili-kili kurang lebih seperti ini Leader saya menggunakan yang murah-murah saja Ini leadernya saya pakai Taurus Nomor 5 Tesnya 14,5 kg Disini PE3 Ini kekuatannya kurang lebih 20,4 kg Sedangkan kalau disini 14 kg Jadi ini lebih lemah Nah kalau saya biasanya menggunakan PE yang lebih kuat daripada leader Nah itu tujuannya kenapa Bila nanti KL kita nyangkut di karang Lalu kita betot Kita tarik Yang putus adalah Leadernya Bukan PE-nya Kalau PE-nya kan biasanya mahal Selanjutnya disini ada bandul ya Bandul Bandul ini seperti ini Wujudnya Nah ini ada macam-macam ukuran Ini bandul A Bandul A ini untuk ke 80 gram ya kurang lebih Lalu disini ada bandul B Bandul B kurang lebih 50 gram beratnya Lalu disini ada bandul bulat Ini kurang lebih 40 gram Nah ini yang saya pergunakan biasanya 3 ini Ini untuk arus kencang dengan kedalaman 30 meter lebih Kalau ini sekitar 20 ke bawah Ini saya gunakan biasanya 10 meter ke bawah Tapi disesuaikan juga dengan kondisi arus Kalau arusnya kencang Kita menggunakan bandul yang lebih berat Nah disini juga ada bandul yang lebih kecil Biasanya kita Saya pergunakan Biasanya bandul-bandul ini saya pergunakan untuk Memancing di Perairan dangkal di karang-karang Yang kedalamannya mungkin 5 meter ke bawah Nah selanjutnya untuk mata kail Saya biasanya menggunakan nomor 7 Ini yang murah-murah Ada yang merek Kazuri 14.000 Satu kotak isi 100 Ada merek Swan Harganya 12.000 Satu kotak isi 100 Ini kurang lebih kailnya seperti ini Kecil-kecil tipis Untuk kail yang kita pergunakan Di laut Sebaiknya ukuran 2.000 ke atas Bisa 2.000, 3.000, 4.000 atau di atasnya lagi Nah disini saya biasa menggunakan Merek Fugu Teman-teman sebetulnya bisa menyiapkan beberapa rangkaian dari rumah Rangkaian leader ini tersangkut Kita tarik paksa hingga putus Teman-teman cepat mengganti dengan rangkaian yang baru Saya sudah menyiapkan beberapa rangkaian dari rumah Nah ini wujudnya seperti ini Jadi Masing-masing sudah saya siapkan Kili-kili Dengan Leader dan Mata kail yang masing-masing Untuk Satu rangkaian Biasanya saya menggunakan Dua Mata kail Ini biar jelasnya saya copot salah satu Nah ini kebetulan disini satu mata kail Nah ini seperti ini Ini kili-kili Ini pendek-pendek saja Kalau untuk mancing dasarnya kita menggunakan rangkaiannya pendek-pendek saja Tuh Kalau disini kurang lebih 40-50 cm malah ini 50 cm tuh Jadi seperti ini kurang lebih Nah ini untuk teman-teman yang Ingin membuat rangkaian seperti ini Rangkaian T Nah teman-teman bisa mencari tutorial lainnya di Youtube Atau melihat tutorial saya sebelumnya Cara memancing dasaran Untuk teorinya mungkin Sekian dulu teman-teman Selanjutnya Saya akan menunjukkan Prakteknya di laut ya Dengan rangkaian-rangkaian yang saya pergunakan ini Oke Dari kata-teman yang saya pergunakan ini selamat menikmati 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 masih selamat menikmati